kembali lagi di konten WAI 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 sama Dustin dan Bapak Nadeo waaay apa doang WAI Keeper WAI HAHAHAHA WAI Keeper WAI Keeper sebelum kita mulai konten ini saya ada satu pertanyaan apa nih? Asnawi itu ngomong apa ke penendang ke penendang Singapura yang dia gini aku kira dia ngomong WAI ada sih yang edit gitu kan ya oh iya ada kan tapi sebenernya dia ngomong apa tuh? dia kalo aslinya kalo ditanyain sih dia ngomong thank you sih oh iya karena tidak kalau thank you thank you thank you soalnya dia liat kan espresi bibirnya kan ya thank you gitu kan oh waaay iya waaay jadi udah clear ya temen-temennya bahwa Asnawi ngomong thank you thank you kan itu pun sebenernya ditegur juga sama pelatih oh iya karena dianggap gak respect sama lawa mengintimidasi ya iya mungkin karena adrenalin waktu itu iya bener kudupan wah itu langsung ditarik sama Kam Buaya ya apa siapa tuh? apa Kam Buaya coba? apa Kam Buaya coba? kamu bukan ada yang plesit iya ada yang gigih gitu mana kacis wakilmu aku tidak tahu gitu bukan juga why bukan tapi thank you dibikin meme langsung banyak gitu drama-drama iya yang ngomong why temen-temennya Singapuranya why why gak masuk why oke kali ini tadi kita katanya mau dikasih adiah ya sama Bapak Nadia oh ada ada kena-kenaan buat bang muslim kan iya karena bang dasin udah pake sudah oke kita kasih ke bang muslim ini ada kenang-kenangan iya keren banget cuy jersey oke ada jersey tanding oh we kalau gak salah bisa dibuka Indonesian National ini resmi ya iya ada sertifikatnya juga kok ada sertifikatnya ini sertifikatnya bisa buat lamar kerja gak? gak bisa juga saya kira wih gila lengkar banget bro wih 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 keren sih cuy official bro official bro ini dia tuh kan gila mantep ini officialnya dari mils ya ini mils ya apa? mils 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 cuy ini apa milf ente pak mils mils kesukaan ente bro kenapa dicium pak kalau lagi baru bawa baju baru bawa baju baru bawa baju baru oh iya bener pak bawa garmen pak ya oh garmen iya bau iya bau bener asli nih Indonesia punya cuy ini tidak seperti saya ini baju KW Thailand oh KW Thailand nah kalau ini ori kalau ini ori memang dari Indonesia ori brand lokal brand lokal mils temen-temen langsung cek instagramnya mils ya ini official ada harganya juga ya mantap indonesian way dan dia walaupun jersey seperti ini tidak melupakan PSSI ih keren lu iya kan oh iya kecuali ini KPK baru salah ini iya iya dia bener PSSI cuy iya iya oke terimakasih bang radio siap banyak sekali karena saya sudah dikasih hadiah saya mau ngasih hadiah juga wah apa itu pak ada Thai tea apa-apa haus minum haus Thai tea dan juga ada saya ini makanan khas ini saya minum dulu nih boleh coba ini aman kan boleh review boleh boleh apa namanya Thai tea tuk tuk perasaan gue gak enak gak beneran Thai tea beneran rasa seperti apa pak ini maksudnya apa nih bawah ini ini bawah ini apa-apa satu lagi apa nih ini adalah mango sticky rice ini jajanan khas bintaru kalo maksudnya jadi ini bener ya bintaru nih ya wek Thai tea ini maksudnya thang rang tea ini oh thang rags ini thang rang gitu oke wah jadi bukan gara-gara bintang lawan Thai tea bukan masai itu harus dukung karena ini kita di wilayah sini pastanya thang rang ini oke oke langsung aja kita Thai tea thang rang indonesia tea wesh wah wah ini kenapa apa tangannya eh oh gak tau oh keringetan gitu oh keringetan gitu ya oke langsung aja kita kita langsung ke video why ini temanya memang karena ada apa-apa kanan ya temanya olahraga oh iya langsung aja video pertama nih ini geling selebrasi tapi di depan orang kursi roda ini kejar gitu gitu bro ini bro dia selebrasi ke depan orang kursi roda maksudnya semua loh maksudnya apa gitu ya makanya ini langsung aja tuh ini why sih kalo kalo gue si why ini kenapa ya bener sih maksudnya dia kan selebrasi bisa ke arah mana gitu kenapa ke orang yang handiket mungkin ya buat kasih motivasi ini kalo ada asnawi ini di omelit nih wah ada asnawi langsung begini ini dalam dunia siapa bola kalo selebrasi ke lawan tuh pasti di omelit ya ya kita dianggap gak respect sama lawan sama mati lawan sehapi apapun jangan ke lawan sama kayak buka baju sekarang buka baju gak boleh kartu kuning sampai sekarang pak iya alasannya apa itu pak iya alasannya kalo gak salah ya itu dulu ada ada siapa tuh Hernan Crespo kalo tau kalo ini kalo gak salah ya dimana parma bro iya mungkin pas main disini juga kalo gak salah mungkin terus itu dia buka baju soalnya dia kayak abis itu dia itu gak respect ke lawan dengan cara buka baju itu makanya sejak itu buka baju dianggap langgaran sama aku pernah nonton katanya orang kalo buka baju itu sering ada pesan-pesannya iya bener i love siapa i love iya ada beberapa pesan politik waktu itu pemainnya Sevilla kalo gak salah dia pesannya Free Palestine gitu jadinya di Tegur ada lagi pak yang satu lagi yang format Hitler oh yang begini oh itu dimana cok ada saya pernah liat juga itu langsung diapa itu pak ya langsung di kena Tegur pasti kena apa ya gak tapi kalo yang berhubungan dengan baju itu karena sering dijadiin pesan-pesan jadi mungkin apalagi yang bermuatan politik jadi mungkin dilarang itu soalnya kalo Indonesia susah juga disini kan kepak sayap lho kan ada misalnya orang buka baju kepak sayap ya gak jadi masalah kata-kata ada tato geprek bensu maksudnya saya mau pakai bensu pak sayap tuh yang merah itu kan geprek bensu merah kan emu merah juga kan pas banget ini soalnya dia fans banget emu tapi di fitnah terus jadi keeper Chelsea iya bener iya kan oh nama keeper Chelsea siapa? kepak kepak sayap ya hahaha tapi seberapa waj seberapa waj seberapa waj 1-100 seberapa waj 1-100 ditanyakan yaah 60 lah 60 ya 60 ya iya iya ada supporter yang gak gitu yang gak handicap soalnya udah pasti di prioritasin tepatnya ya iya iya WC kan ada prioritasnya buat pegangan nah itu ini pun juga yang mudah dia juga kalo ke toilet ada prioritas hahaha maksudnya handicap dia oke lanjut ke video selanjutnya ini adalah video waduh ini kita tonton aja deh ini video siapa boleh ini memang ada kompetisinya bro ada kompetisinya bro tuh ditonton bentar waduh ini memang bercanda waduh tapi ini skill sih skill ya tapi ini skill sih skill ini maksudnya mungkin mini soccer tapi beneran mini karena pemainnya juga gak banyak cuman dua kalo ini why sih tapi ini kayaknya kalo dari banyak yang nonton yang ajang olahraga ajang olahraga resmi loh ini bahasanya Los to Tinesse and Daleverifista ini mungkin daerah-daerah iya kayaknya sih Amerika Latin kayak Los Blancos Los Blancos Los Blancos Los Blancos kan Real Madrid salah Amerika Latin Argentina Mexico Ecuador soalnya ini banyak yang ngirim ke saya ya bang ini react bang tapi kalo menurut saya ini oke nih ini oke sih cabang olahraga kayaknya ini niat pak yang pertama memfasilitasi memfasilitasi orang-orang yang berbeda iya cuma memang why kita susah gitu mau seru juga seru tapi ditempat terus gitu iya bayblade gassing ya ini lebih ke lucu lucu aja ya tapi gak why y 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 kenapa bikin gak padi tandingin satu-satu lagi yang way panitianya iya yang way panitianya yang way panitianya oke yang apaan turut serta nya juga sih mau gitu pak iya berarti dia sudah berdamai udah iya mungkin memang jadi ada cabang ya bener bener mini soccer oke lanjut ke video selanjutnya oke ini adalah siapa mula juga nih go coba ulang lagi pak handsball tapi gelap sih ini kita ulang kita ulang kita ulang sekali lagi gelap sih tapi itu jadi masalah bro gak jadi masalah ya emang bukan itu jadi masalah dalam dunia saya bawa bola iya kalau dia gak ada tangan gak bisa hinge dong iya mau adulir juga emang nyatanya emang gak bisa pak tapi saya punya pertanyaan nih kalau menurut pak muslim sama pak dastin nih menurut menurut bapak berdua ini hands gak? yang ini gue kan gini ngomongin handsball itu harus ada organ tubuhnya dulu loh iya dong kalau kita ngomong hands itu ada hands itu lebih ke ada handsnya dulu itu lebih ke arms armsball ya sikutball sikutball tapi ini gak terlalu wai sih gak terlalu wai tapi ini lebih pada respect aja dia meskipun gak punya tangan tetap semangat untuk buat orang gini tetap semangat bermain futsal tapi gak juga disengajain gitu dong mas gak sih mentang-mentang gak ada handsnya berarti sombong nih orangnya iya punya kelebihan ya kan nah kelebihan justru ya iya gak bisa kena hands boleh iya tetap istilahnya itu di toleransi iya bukan di toleransi gak nyentuh tangannya bro lebih dari konsekuensi pak dia lebih ya nyentuh rekan kan bukan tangan kalau tangan ini tangan ini bro ini lengan bro jadi ini gak terlalu wai tapi respect ya respect respect ini video terakhir nih ini menurut saya sih ini ultra ultra wai oke video terakhir ini ini sepak bola juga karena bidang tamu kita sepak bola videonya sepak bola kuburan lagi di jalan lagi ada targap ini pak ini wai sih pak oke masalahnya masalah jadi yang gali jadi gak gali yang gali nonton juga begitu nah pas lagi nyerah hoi ini ada beneran ada dong dan di sebelah kuburan gitu ih gimana kalau bolanya masuk ke liang lahat living legend bolanya bro bolanya masuk ke liang lahat gak ada yang berani ngambil gak apalagi itu kan baru di serok semua kalau saya sih kalau aku sih why why sejak mereka yang mungkin yang namanya Tarkam emang dulu sempet gakpun gak ngerasain Tarkam berarti langsung masuk akademi bola berarti ya kalau Tarkam-Tarkam gini ya mungkin gak mengenal waktu gitu ya mau ada yang meninggal juga ya tetap seru tapi se gak mengenal waktunya sih ya setidaknya dikubur dulu begitu bukan pas ngubur ini pas gali loh pak mungkin keburu malam pak bener bolanya takut malam ini juga gue takut malam bener ini juga diulur-ulur ya otomatis kan lah jadilah waj kan pak yang tadi gali-gali wah ada nyerang masih nyerang ngejadi ya takutnya kalau udah ada mayatnya belum nunggu apalagi timnya kan timnya dia timnya dia oke seberapa why pak kalau saya ini why ultra why itu why sih 110 1-100 kalau aku ini 100 why ya gak kalau ya 90 why 90 why hampir why hampir max ultra why kalau ini berapa kalau ini cepeda pak full karena kenapa karena ketika nih ada lawan yang nyerangnya di gawang yang dekat kuburan itu kok gak gol-gol pasti dibandingin sama di sana kayak gitu meriah tentu apa jin apa ini ya pasti dipikirin tapi dikira pakai ilmu-ilmu hitam pasti udah kalau misalnya main armat arkam loh dia nih penggali kuburnya semua pada noleh ke bolanya pak kasihan yang di dalam nih pak gak bisa nonton bola bahkan waduh gak di spoiler sama dia eh belum belum gol gitu jadi kayak komentator ya iya oke demikianlah episode why kali ini sekali lagi buat nadeo sukses buat terimakasih bali united iya bali united dan indonesia nanti semoga bisa sukses terus iya terimakasih buat bang muslim sama pak dustin iya terimakasih juga pak nadeo terimakasih udah undang saya kesini oke akhirnya kita bisa ketemu juga setelah sekian lama cuma video call-an video call-an cacatan sampai ke sosial media ini menjadi kenyataan itu dia terimakasih juga it's my dream it's my dream dan kita kalo mau tau pieces boy pieces boy tiga-tiga-tiga piece plus boy pieces boy jam tangan-kanan dan muda apa sih? muda apa? muda apa? muda baperan muda baperan dong enggak 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 terimakasih juga pada pelatih indonesia ya iya shintayong saya nyong asio ya kalo singkat apa? ST oh iya shintayong kenapa di singkat? pelatih apa? oh si pelakor pelatih korea oh iya iya terimakasih terimakasih bahasa koreanya iya kamsahamidah oh kamsahamidah 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 BTS Army BTS sampai ketemu lagi di konten wah wah haus kan? ini teh ini teh saya mau minum Thai tea dulu tanggrang tea